7 Film Indonesia Yang Lebih Laris Di Luar Negeri Berbicara soal film Indonesia berkualitas tentu gak ada habisnya. Sebut saja Gundala Arahan Sutradara Joko Anwar yang mendapatkan beragam apresiasi dari pecinta film. Sayangnya, di antara semua itu masih banyak banget film berkualitas yang kurang mendapat apresiasi. Entah kurang apresiasi atau dilarang tayang di dalam negeri sehingga gak diketahui banyak orang. Dalam video ini kami akan membahas soal film Indonesia keren yang kurang diapresiasi meskipun mendapatkan beragam penghargaan dan ditayangkan di festival film internasional. Film berikut ini punya cerita yang gak biasa, bahkan mengambil tema yang cukup berani. Gak jarang, pemerintah pun melarang penayangannya, entah karena tabu atau dianggap baik. Kalau kamu mulai bosan dengan film-film mainstream, mungkin film-film di bawah ini bisa jadi alternatif untuk kamu yang sedang mencari hiburan. Lagi pula, sudah banyak koh situs streaming yang menayangkan film-film ini. 1. Kucumbu Tubuh Indahku 2018 LGBT merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia. Unsur agama dan budaya timur yang kental bikin masyarakat Indonesia memarjinalkan kaum-kaum ini. Kucumbu Tubuh Indahku merupakan film yang menceritakan perjalanan hidup Juno, seorang penari Lengger Lanang. Kesenian ini identik dengan pria yang berdandan menjadi seperti wanita. Film ini mengangkat isu seksualitas sesama jenis secara gambelang. Hal ini bikin film ini jadi kontroversial dan dilarang tayang di bioskop. Padahal, film ini memenangkan 2 dari 7 nominasi di ajang festival film Tempo 2018. 2. Siti 2014 Mengangkat kelamnya hidup masyarakat kelas bawah, film Siti pun dibuat berwarna hitam putih. Siti merupakan seorang pemandu karaoke kelas bawah di Parangkritis, Yogyakarta. Di siang hari, Siti bekerja sebagai penjual peyek jengking. Hal ini dilakukannya untuk membayar hutang suaminya yang kini lumpuh, serta membiayai hidup keluarganya. Meskipun begitu, suami Siti malah menganggapnya rendah karena pekerjaannya. Film ini mendapat beragam penghargaan di luar negeri, salah satunya naskah terbaik dan sinematografi terbaik di Festival Film Changhai 2015. 3. Turah 2016 Turah merupakan film indie yang bakal memberikanmu perspektif baru mengenai kehidupan masyarakat miskin yang tertinggal dan terisolasi dari hirup pikup modernisme. Bercerita tentang masyarakat kampung tiran di Tegal yang sangat miskin. Mereka nggak memiliki akses air bersih dan listrik. Satu-satunya penolong mereka adalah Darso, si Juragan Kaya. Darso seakan membeli mereka, dua pria dari kampung tirang, Turah dan Jadak mencoba melawan penindasan itu. Masalah datang ketika Darso tak mau lagi memberi bantuan ke desa tersebut. Mendapatkan sejumlah penghargaan dan apresiasi internasional rasanya nggak cukup. Bahkan, di hari penayangan perdananya, cuma delapan orang saja yang hadir di bioskop. 4. Istirahatlah Kata-Kata 2016 Istirahatlah Kata-Kata merupakan sebuah film fiksi sejarah yang mendramatisir kehidupan Wiji Tukul, seorang sastrawan dan aktivis yang vokal menyuarakan perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Puisinya yang kritis membuatnya menjadi buronan hingga akhirnya ia menghilang tanpa bekas pada tahun 1998. Meskipun begitu, film ini juga menyajikan dark komedi yang satir dan sangat menghibur. Karena temanya sensitif, film ini hanya tayang selama beberapa hari di bioskop. Bahkan, terdapat beberapa kejadian di mana aparat mendatangi tempat-tempat yang menayangkan film ini. 5. Babi Buta Yang Ingin Terbang 2016 Babi Buta Yang Ingin Terbang merupakan film bergenre drama yang mengisahkan kehidupan masyarakat etnis Tionghoa dikala kaum pribumi sedang gencarnya melakukan persekusi. Berkisah tentang, Linda, gadis keturunan Tionghoa dan Cahyono, sahabatnya. Kondisi masyarakat kala itu membuat hubungan persahabatan mereka terhalang oleh norma sosial. Film ini mengangkat usu nasionalisme di antara masyarakat etnis Tionghoa yang terpinggirkan. Hal ini bikin film babi buta yang ingin terbang mendapat banyak penghargaan internasional. 6. Senyap 2014 Senyap merupakan film dokumenter karya sutradara Joshua Oppenheimer, sutradara dari film kontroversial, The Up of Killing. Film dokumenter ini pun mengangkat kisah kelam dibalik pembantaian PKI tahun 1965. Berbeda dengan film sebelumnya, Senyap mengangkat cerita dari sudut pandang korban. Kehidupan Adi dan keluarganya berubah lantaran mereka dianggap sebagai bagian dari PKI. Kakak Adi menjadi salah satu korban pembantaian. Adi pun berusaha mencari tahu siapakah yang menjadi pembunuh kakaknya. Film ini bahkan menjadi salah satu nominasi film dokumenter terbaik di Oscar. 7. Marlina si Pembunuh Empat Babak 2017 Marlina si Pembunuh Empat Babak adalah sebuah film yang meraih beragam prestasi lokal maupun internasional. Film ini berhasil memenangkan 10 kategori dari 15 nominasi festival film Indonesia tahun 2018. Film yang dibintangi oleh Marsha Timothy ini menceritakan seorang janda yang suaminya baru saja meninggal. 7 orang perampok mendatangi rumahnya berniat untuk mengambil semua harta serta kehormatan Marlina. Marlina pun meracuni mereka semua dan memenggal kepala si bos perampok. Dari desanya yang terpencil di Sumba, Marlina membawa kepala tersebut ke kota untuk melaporkannya kepada polisi. Demikian tujuh film Indonesia berkualitas yang kurang mendapatkan apresiasi. Entah karena temanya terlalu kontroversial ataupun kurang promosi, ketujuh film ini bakal membuka matamu. Terima kasih telah menonton!